Bayangkan kamu sedang berkendara dengan tenang dan tiba-tiba mobil kamu terjebak dalam air yang dalam Apa yang harus kamu lakukan? Tetap tenang dan jangan panik Langkah pertama yang paling penting adalah tetap tenang Panik hanya akan memperburuk situasi Setelah kamu tenang, segera lepaskan sabuk pengaman Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan hal lainnya Segera buka jendela Sistem elektronik mobil mungkin masih berfungsi selama beberapa detik pertama Jika tidak, gunakan alat pemecah kaca untuk memecahkan jendela Tips penting, selalu simpan alat pemecah kaca di tempat yang mudah dijangkau dalam mobil kamu Setelah jendela terbuka, keluarlah segera melalui jendela tersebut Dorong diri kamu keluar dengan menggunakan kaki kamu sebagai dorongan Jika kamu bersama anak-anak, pastikan mereka keluar terlebih dahulu dan bantu mereka jika diperlukan Setelah keluar, arahkan diri kamu ke permukaan air dengan mengikuti gelombang udara Segera cari benda apung atau berenang ke tepi untuk mendapatkan pegangan dan minta bantuan secepat mungkin Dengan mengetahui langkah-langkah ini, kamu bisa meningkatkan peluang selamat jika terjebak dalam mobil yang tenggelam Pastikan juga untuk selalu mempersiapkan diri dengan alat-alat keselamatan di dalam mobil kamu Ingat, keselamatan adalah prioritas utama Terima kasih sudah menonton Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya Juga tuliskan di kolom komentar jika kamu punya pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas Terima kasih sudah menonton